Ini menurut pada sholat kunud, ini dilakukan pada bulan Ramadan saja, apa di luar bulan Ramadan? Perbedaan antara imam, madhab kita imam syafi'i, wetir bersama kunud dilakukan setelah separuh Ramadan. Dalam madhab imam Ahmad bin Hanbal dari awal Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wetir yang menggunakan kunud itu ketika ganjil, malam ganjil itu ada kunud. Kemudian yang saya tanyakan juga, ini kunud pada sholat wetir itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, apa di luar bulan Ramadan itu saja? Ya, Syukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat wetir yang ada kunudnya hanya di bulan Ramadan saja. Perbedaan antara imam, madhab kita imam syafi'i, wetir bersama kunud dilakukan setelah separuh Ramadan. Dalam madhab imam Ahmad bin Hanbal dari awal Ramadan. Jadi kalau anda menemukan orang witiran dari awal, itu aroma madhab imam Ahmad madhab Hanbali. Anda boleh ikut tambah pahala, ikut madhab Hanbali dalam bab kunud wetir. Itu ya, ya boleh sah ya. Jadi seperti itu. Dan kunud ada sunnah. Jadi sunnah di saat kita melakukan sholat wetir. Dalam madhab jumbur khusunya syafi'i, seperti di tempat kita setelah separuh kan ya, pertengahan Ramadan baru kita berwitir. Ada pun kunud. Jelas kunud adanya dalam madhab kita imam syafi'i. Hanya kunud subuh saja. Kemudian boleh kunud setiap sholat fardu, bahkan sholat sunnah. Selain daripada kunud subuh dan selain kunud wetir, adalah kunud nazilah. Karena ada bencana. Seperti hari ini, kita membaca sholat karena ada bencana di Palestina. Namanya kunud nazilah. Paling tidak dilakukan setiap sholat. Cuman sayang, ini juga tidak banyak dilakukan oleh hamba Allah. Biarpun ada gempa di Cianjur, biarpun ada gempa di Jogja, biarpun ada. Tapi ini adalah hendaknya kita bisa melakukannya. Sholat apa? Kunud nazilah. Setiap sholat fardu, di akhirnya anda membaca kunud. Mendoakan orang Palestina. Meminta permohonan kepada Allah, akan dijauhkan dari bencana. Itu adalah kunud, namanya nazilah. Kunud karena musibah. Dan semuanya dianjurkan adalah sunnah. Tidak perlu, kalau seandainya nanti di Ramadan ini kok, ustadznya lupa gak kunud setelah pertengahan, juga tidak apa-apa, wetirnya juga tetap sah. Cuman itu kan sunnah di atas sunnah. Seperti itu, wallahu a'lam bis sohab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi